Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel idmi RS sebelum kalian simak videonya buat kalian yang baru gabung ke channel ini jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan subscribe like comment dan share ke media sosial kalian dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar kalianlah orang yang pertama mendapatkan notifikasi dari channel ini Oke langsung saja kita simak video Ciri-ciri lovebird jantan dan betina lovebird adalah jenis burung yang hanya memiliki satu pasangan dalam hidupnya mereka akan sering menampakkan tingkah laku saling menyayangi satu sama lain oleh sebabnya burung ini dinamakan lovebird atau burung cinta jenis burung sosial kicauannya sangat unik dan menarik karena dalam satu tarikan nafas lovebird dapat berkicau sangat panjang oleh sebab itulah banyak pecinta burung lovebird khususnya di Indonesia selain bentuk fisiknya yang dapat dilihat dengan mudah dan cepat lovebird juga memiliki tingkah laku unik antara jantan dan betina namun banyak pula yang bingung membedakan ciri-ciri lovebird jantan dan betina karena sebelum memeliharanya harus mengetahui terlebih dahulu agar tidak salah memberikan perlakuan ciri-ciri lovebird jantan dan betina berdasarkan tingkah lakunya ini perlu diamati beberapa kali agar benar-benar valid berikut ini perbedaan tingkah laku lovebird jantan dan betina yang dapat menjadi referensi video kali ini membahas tentang cara membedakan lovebird jantan dan betina dari tingkah laku sebelum kalian simak video ini dukung channel ya biar kami tambah semangat membuat konten dengan cara subscribe like komen dan share Oke langsung saja video cara membedakan lovebird jantan dan betina dari tingkah laku satu cara bertengger meski lovebird betina lebih besar dari jantan saat bertengger lovebird jantan terlihat lebih besar hal ini karena lovebird jantan bertengger dengan kaki yang agak merapat sedangkan kaki lovebird betina dilebarkan sehingga terlihat lebih pendek lovebird jantan bertengger dengan cara kaki yang lebih rapat sehingga terlihat bidang atau lebih tinggi dari betina meski betina memiliki tubuh yang besar sedangkan betina bertengger dengan cara kaki yang dilebarkan selebar badannya sehingga betina terlihat seperti duduk selain itu jantan tidak bisa diam atau mondar mandir berbeda dengan betina yang cenderung diam dan bertengger dua cara membangun sarang burung lovebird yang tidak dipelihara biasanya akan membangun sendiri sarangnya jenis kelamin lovebird dapat dilihat dari cara membangun sarang misalnya lovebird betina lebih aktif mengambil serpihan-serpihan bahan dan mengumpulkannya untuk dijadikan sarang perbedaan membuat sarang sangat mencolok sehingga dari perilaku ini dapat diperoleh ciri-ciri lovebird jantan dan betina lovebird jantan memiliki sifat pemalas dan pasif ketika membangun sarang jantan hanya akan mengumpulkan bahan pembuatan sarang seperti daun dan serpihan lainnya bahan yang telah dikumpulkannya tersebut diserahkan kepada betina begitu saja sedangkan betina akan mencari dan bahan lainnya ini dan sekaligus membangun saran hingga siap ditempati tiga tingkah laku saat birahi seperti yang telah diketahui burung lovebird adalah spesies burung yang hanya memiliki satu kehidupan sepanjang hidupnya mereka tidak bisa hidup tanpa hadirnya pasangan sehingga mereka harus selalu hidup berdampingan jenis kelamin burung lovebird bisa dilihat dari tingkah laku mereka saat sedang birahi ciri khas tingkah laku lovebird jantan yaitu penghentian betinanya dan manggut-manggut selain itu lovebird jantan juga akan mengeluarkan suara tek 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 alias ngetek-ngetek atau cit cit alias kucit-kucit untuk menarik perhatian pasangannya sementara itu lovebird betina cenderung lebih suka menunduk dengan membentangkan sayapnya dengan lebar tingkah laku ini sering disebut dengan cara ngeleper lovebird betina juga akan menggigiti benda-benda yang ada di sekitarnya sebagai tanda bahwa mereka sedang menarik perhatian lovebird jantan saat burung lovebird ingin kawin baik jantan dan betina bertingkah tidak seperti biasanya jantan akan manggut-manggut sambil mencoba menunggu betina selain itu mengeluarkan suara tek tek untuk menarik perhatian dan akan menaiki tubuh si betina berbeda dengan jantan yang lebih aktif ketika ingin kawin si betina cenderung diam lovebird betina lebih suka menunduk ngeleper atau open sayapnya lebar-lebar serta menggigit benda yang ada di sekitarnya 4 suara kicauan ciri-ciri lovebird jantan dan betina lainnya dapat dilihat dari kicauannya kicauan atau ngekek istilah bagi lovebird mania pada lovebird jantan lebih pendek atau singkat-singkat berbeda dengan betina yang cenderung diam memiliki kicauan yang lebih panjang dalam setiap tarikan nafasnya lima kebiasaan kebiasaan pada jantan dan betina sangat mencolok si jantan lebih aktif terbang kesana kemari meloloh atau manggut-manggut untuk mendapatkan perhatian betina sedangkan betina cenderung yang diam dan bertengger deplok betina juga sering mengangkat-ngangkat sarang tanpa bergerak dari tempatnya bertengger jadi betina lebih pendiam pasif atau tidak banyak tingkah 6 menggunakan metode cincin emas selain itu juga melihat jenis kelamin lovebird dengan menggunakan cincin emas atau jarum caranya dengan mengikat cincin emas atau jarum dengan benang kemudian pegang lovebird sampai bagian dada saja menggunakan tangan kiri sedang tangan kanan memegang benang dengan cincin yang sudah diikat di atas kepala burung kira-kira 3-5 cm jika cincin atau jarum bergerak memutar maka lovebird betina namun jika bergerak maju mundur yaitu burung berjenis kelamin jantan cukup sekian video kali ini tentang cara membedakan lovebird jantan dan betina dari tingkah laku terima kasih udah menonton jangan lupa subscribe like komen dan share semoga bermanfaat ini dikasih kesempatan sama yang jual burung burungnya ke dalam ternyata di dalam banyak banget hai 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 mantap-mantap loketnya Jadi bilangnya tadi yang jualan kisaran harganya sepasang Rp300.000 buat satu jodoh itu. Jadi bilangnya tadi kalau dia telur susah kita bantu, kita kasih minyak, kasih kecambah ya. Ini gaya-gaya bilang dia tidur tuh kayak gitu. Dikantung kan? Dikantung kan? Dikantung kan? Terima kasih.